masih gak lancar Indonesia nah Haruka tuh sebenernya bukan gak lancar pura-pura gak bisa aja pas Indonesia dia tuh udah lancar banget guys aku lancar banget tau iya dia suka pura-pura bego aja suka pura-pura enak aja ya kan kamu suka pura-pura apa-apa-apa pula-pula pula Haruka kapan pake hijab besok nih nanti pas bikin sebelah aku vlogging aja ya kita masak sebelah terus Haruka pake hijab masaknya nanti aku ibu pembantu baru ya gitu parah nih emang siapa yang bilang kayak pembantu enggak nanti siapa tau nanti aku pake hijab terus aku masak ih ada pembantu baru ya di rumah Melody gitu enggak lah kecuali Harukanya gak makeup gitu aku mah pasti makeup kalau bikin vlog mantap mantap aku aja kadang-kadang suka gak makeup Haruka iya dong aku mah harus cantik berarti kalau gak makeup gak cantik ya enggak kalau gak makeup terlalu cantik jadinya takutnya banyak yang suka sama aku oh gitu baik i miss you so you guys so much katanya i miss you too aku baru selesai shooting tau Mami iya tadi shootingnya udah beres kamu sendirian shootingnya enggak dong ada bantura pasti karena ini harus pasang green screennya ada kamera ada lightingnya juga ada kabel kamelanya juga harus lewat zoom susah kan tapi bisa kan ya bisa gak apa-apa aku juga tadi habis ada ini habis ada zoom meeting namanya lagi PPKM mau gak mau ya kerja dari rumah iya gak tapi kita tetap kerja kalau gak kerja kita gak ada duit banget banget kalau gak ada uang itu berarti belum rejeki Mami gak kepotong kambing udah dong aku udah titipin ke mama potong kambing tuh kapan sih hari minggu besok 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 oh besok ya aku aku soal sama mama aku soalnya kalau yang kayak gitu terus di rumah Mami gak potong kambing kalau di rumah sini enggak sih aku di rumah yang mana di rumah yang di Bandung sama di kampungnya mama juga ya agak seru dong tapi emang gak boleh kumpul ya juga Haruka mau kumpul aku takut ya sih jadi ya mau gak mau di rumah kan kan kalau misalnya sekarang juga ada bisa lewat kayak online gitu loh Har bisa lewat kebany online jadi kita tuh di report dari sana gitu loh tapi tapi tahun kemarin aku lihat lihat video yang waktu potong kambing sama potong sapi gitu kan kayak gimana gitu ya kayak seru ya emang gitu namanya juga kurban disembeli kamu juga sebelum tahu si sapinya jadi daging doang kan disembelir hulu kalau disini terus aku lihat video juga kayak sapinya kabur gitu lari-lari kadang suka gitu tau kadang waktu dulu kan waktu kecil aku suka lihat ya kalau kurban apa suka ke masjid kan kalau misalnya waktu kecil terus kayak ngeliat sapinya tuh suka nangis kalau suka menepeskan air mata sabi itu tahu ya aku mati gitu hari ini iya kayaknya karena kan mungkin ya nggak tahu soalnya kan kalau malamnya kan langsung kayak takbiran gitu kan jadi Allahu Akbar Allahu Akbar suka kayak gitu kan terus si sapinya tuh kalau malam-malam sore-sore atau nggak malam-malam suka ngeliat sapinya nangis Haruka mau dikurbanin maksudnya kurban perasaan aja oke kan kalau bisa dikurbanin gitu ya harinya dikurbanin kan kurban kan disebeli gitu kan nah kalau Haruka dikurbanin tapi perasaannya dikurbanin iya betul nonton lagu barunya EKB48 pengabarsan di TV iya tadi ada lagu baru tau di EKB48 di TV aku belum liat aku soalnya tadi ada aku belum liat aku belum liat katanya katanya dance dance gitu banyak itu banyak yang tanya Haruka udah liat belum belum aku belum liat udah ada ada sindi ada sindi 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 genki kai mami kan tau kan sindi iya tau waktu itu di bali kita ketemu ya makan bareng gitu iya makan di seminyak ya kita ya iya dia ansing iya oh dia lagi make up mami oh lagi make up yaudah nggak apa-apa lift aja kalau mau lift nggak apa-apa benar ini gimana cara liftnya mami tinggal dia tinggal pinjet X selamat menikmati bye-bye di Jepang, di Tokyo, mungkin di Tokyo sekarang kayak PSBB gitu, ketat gitu jadi itu mana-mana sama ya covid gitu lagi naik juga serem juga ya, makanya sekarang tuh lagi takut tau keluar ya aku juga di rumah terus, tapi lama-lama di rumah bosan gak sih, jadi gak tau ngapain gitu, mau ngapain gitu skip jangan bahas virus katanya yaudah kita bahas yang apa namanya, yang seru-seru aja mau bahas apa? bahas Haruka sekarang lagi diketama siapa itu mah rahasia guys iya pasti pada kepo kan Haruka diketama siapa gitu, cowoknya siapa tapi tau gak Mami aku kemarin bilang kan Haruka punya pacar belum terus aku jawabnya lah rahasia gitu kan terus pada komennya iya udah punya pacar ya iya udah punya pacar ya gitu kan bahkan aku cuman kerjain aja aku gak gak ada yang deket siapa siapa ah Haruka mah bukan gak deket suka PHP misalnya ada yang deketin enggak ini ini beneran gak ada yang gak ada yang deket juga Mami jadi kan lagi PPKM aku di rumah deket sama siapa terus aku kerjain doang kan tapi pada heboh iya rahasia iya rahasia iya sih ya sekarang rahasia gitu iya sih ya temen-temennya iya gak apa-apa lah kan seru jadi ada berita kan iya ya mungkin nanti kalau PPKM-nya buka bisa jadi makan bareng sama temen-temen siapa tau aku ketemu kenalan sama cowoknya gitu kan kita gak tau kamu cirengnya masih ada enggak aku kayaknya bentar lagi mau garing cireng nih aku udah gak banget kan kamu udah abis karena kemarin aku makan bareng sama hari yuri oh kamu dikirimin lagi gak boleh mereka suka tau apa aja ya tau gak kemarinnya kita ngobrol kan ngobrol-ngobrol kayak makanan-makanan Indonesia gitu kan sama Mari Yuri terus yaudah kalau kalau udah selesai covid semua kita buka tempat makan di Jepang aja bareng sama Melody kita kerja bareng gitu terus bikin apa cireng di Jepang cireng juga misalnya kayak nasi goreng atau apa gitu pokoknya tokonya kayak tempat kayak masakan Indonesia gitu oh dia maksudnya kita buka di Jepang iya iya pengen terus aku bilang aku bilang ajak Melody yuk aku bilang gitu soalnya Melody kan punya cireng-goreng kan bisa jadi itu bawa ke Jepang gitu gak mungkin kalau di bawah kita harus bikin disana harus ngajarin orang bikin oh iya sih enggak kita yang buka kita yang bikin mami kita yang masak iya boleh i pengen deh i seru banget nanti aku tinggal di Jepang dong takut 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 betah takut pengen disana terus gila jadi aku rencana kalau pandemi aku udah beres gitu ya kalau keluar negeri aku pengen banget ke Jepang karena sebelum pandemi tuh pengen banget ke Jepang tadinya Haruka eh taunya pandemi kan gak jadi tapi seru gak sih kayak gitu kayak kita buka restoran gitu bisa-bisa nanti kita obrolin aja misalnya tempatnya dimana terus biayanya berapa gitu terus kita join nanti kita pake kontrak juga maksudnya biar kalau namanya juga kan bisnis kita harus fair-fairan harus ada meskipun gak Tokyo di kampung-kampung kan banyak orang Indonesia juga kan mereka tuh butuh makanan Indonesia tuh nah kita tuh bisa bawa juga gitu iya kayaknya seru ya disitu kita bikin resto apa masakan Indonesia gitu kan iya jadi kayak ada cireng ada apa seblak ada apa iya seru banget tapi orang Jepangnya suka gak kalau bisa seblak cireng kayak gitu menurut aku suka kata Mariudi juga suka soalnya mereka juga sering masak aisoto gitu tau suka ya cuman mungkin jangan pedas gitu ya iya mungkin kalau pedas kan bisa nanti tambahin gitu loh iya kalau suka pedasnya ya tambahin sendiri gitu seru kan seru banget pengen deh nanti kita obrolin ya siapa tau kalau bisa seru banget disana yaudah yang disana kita ajarin aja masak Indonesia iya betul betul juga Haruka paling suka sama apa makanan Indonesia katanya susah sih semua suka aku bener-bener apa aja suka soalnya masakan Indonesia di mulut Haruka cocok ya masuk ya aku aku suka yang kemarin-kemarin tuh aku sering makannya tuh yang itu loh cumi cumi putih sambal cumi putih eh ya hmm putih sama emm nasi padan juga suka aku bahsu suka masu suka masi padang too much gitu loh asal kayak pedesnya dikurangin soalnya kan kalau padang tuh rata-rata pedes kan iya sih yang gak pedes tapi menurut aku sih yang gampang-gampang aja nasi goreng mie goreng rendang soto rendang kalau rendangnya enak tuh lama bikinnya iya juga sih tapi banyak orang yang suka tau rendang iya ya emang rendangnya salah satu makanan apa makanan terenak di dunia tau iya jadi rendang boleh terus kita bawa-bawa bumbunya kayak bumbu apa sambal cabai kalau disana ada jaun jeruk gak sih di Jepang harusnya sih ada kan ada pohon jeruk ada kan ada jadi gampang sih sebenarnya eh tau gak mami kemarin nonton youtube-nya Mari Yuri gak sih yang mana aku kan bikin nasi campur nih bareng sama mereka nasi campur apa babi ya enggak nasi campur yang ayam goreng yang biasa nah terus kita kan beli itu juga kan yang daun pisang nah aku kan cuci nih daun pisangnya tapi pakai sabungnya sabung buat yang cuci piring atau makanan gitu loh tapi pada heboh orang-orang katanya itu jangan dicuci kan gitu tapi sebenarnya kalau jadi kalau daun pisang itu ya harinya kalau dicuci cuman kayak dibilas air terus tamu elap aja ya kata orang gitu kan kan kita gak tau ya kita kan mau taruh di bawah kan kan takut kotor nih jadi kita cuci bener-bener kayak cuci piring gitu soalnya kalau kayak dicuci piring kan nanti jadi kayak layu gitu har jadi kalau mau kayak dibitin aja sama kakir soalnya kalau kamu dicuci piring gitu ya jadi layu gitu layu kamu tau gak sih jadi lembek gitu loh iya lembek kan terus jadi pada heboh komennya kemarin ini gak apa-apa lah lucu kocak terus kita bikin sambalnya juga kemarin enak gak sambalnya bukan kemarin sih dua bulan yang lalu tapi baru enak-enak lumayan lah kan dicabe bawang putih bawang merah digoreng habis itu di apa di iniin apa geprek eh geprek lagi apa ulak ulak dulu iya habis itu goreng lagi iya 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 mantap enak banget kamu habis ini mau ngapain habis ini mau iya dia mau makan aku belum makan apa gak tau mau makan apa hmm soalnya malas keluar kan jadi aku biasanya takut aku juga dari kemarin pesen aja makanan iya sama apalagi aku sendiri ini pesen bus terus tau iya aku liat terus tau ih pesen lagi pesen lagi mantap itu enak banget haruka aku suka banget iya enak sih tapi gak setiap hari juga mami tapi kan sehat untungnya kan jus gak apa-apa iya sih bukannya ada makanan aja dikit iya bener-bener bener-bener tapi enak sih alis haruka kayak sincan ih sedih pakai filter enggak dia tuh emang suka ketebelan kalau pakai alis mungkin pakai filter kali ya coba kalau gak pakai filter nih enggak jadi haruka tuh sebenernya alisnya udah bagus tapi dia tuh dilukis lagi jadinya ketebelan kan kalau aku tuh pas tuh kalau haruka tuh terlalu tebel mazaji iya kamu tuh alisnya soalnya udah bagus har udah tebel terus kalau pakai alis lagi malah jadi tebel ya udah pakai ini deh tapi ini tuh ya filter ini yang kayak gini kenapa ya kelihatan cantik aku heran deh iya karena mungkin jadi mulus gitu lah har tapi ini bener-bener cantik gitu guys iya gak sih iya aku gak pakai filter cantik har masa ini aku juga kalau pakai filter cantik nih iya soalnya kamu make up iya sih ketahuan ini muka aku berubah ya kalau pakai filter ini jangan aneh itu kayak kayak ceng jangan kenapa aku kalau pakai filter yang berlebihan gak bagus ya haria emang iya mami tuh mukanya udah bagus itu aja mami bagus kayak tuyul iya aku tuh aku tuh heran aku tuh heran ya kalau misalnya pakai kalau misalnya pakai filter tuh malah jadi aneh muka aku aneh ya sumpah aku tuh bagusnya gak pakai filter emang kenapa sih ini cantik nih orang-orang kalau pakai filter bagus kalau aku enggak kalau Melody pakai filter itu kayak iya kayak orang Thailand kenapa kayak orang Thailand bukan Thailand yang orang biasa ya tapi kayak Thailand yang kayak cowok tapi cantik cewek gitu apa namanya aku bingung deh jelasinnya tuh ada bilang jangan pakai filter katanya tuh Kak Haruka juga jangan pakai filter soalnya udah cantik katanya gitu pasak aku tuh ya di rumah terus jadi gendutan deh kayaknya masa sih kamu gak olahraga kali iya tapi semua gitu gak sih guys kalau di rumah tuh kadang-kadang aja biasa tergantung makanan aku aku mahar tergantung olahraga atau enggak tapi kayak di rumah tuh malah seolahraga gak sih kayak kalau keluar bareng-bareng gitu kayak masih semangat tapi kalau di rumah gak begitu itu aku sih tetap suka olahraga ya cuman sekarang lagi gak olahraga besok kayaknya mungkin aku mulai olahraga mungkin soalnya kalau olahraga Tuhan udah jadi kebiasaan kan tapi kalau misalnya olahraga udah lama jadi males lagi gitu iya sih lagi Jepang Kak Kak Haruka enggak aku lagi di Indonesia guys aku belum pulang ke Jepang guys eh Mami ke Thailand yuk kapan Thailand kan buka kan kan buka kan itu Samui gitu Phuket gitu ya dimana sih aku gak tau aku belum vaksin bulan depan kalau udah vaksin bisa ke Thailand tuh guys yuk jalan-jalan yuk guys dia vaksinnya bisa apa aja kan apa aja jadi kita bisa ke jalan-jalan gitu nanti soalnya Thailand buka katanya tapi bukan Bangkok bukanya di kayak katanya gitu ya iya iya jadi pengen deh jalan-jalan kalau kayak di apa Phuket paling tapi kan Phuket sama Pattaya itu emang tempat kayak liburan yang honeymoon gitu Har jadinya kita eh tapi orang-orang doang jadi bilang PPKM Haruka Thailandnya juga kata gitu emang iya bukanya buka ya udah ke Bali aja kalau tapi ya aku suka banget makanan Thailand enak banget aku suka cocok aku masakan Thailand juga sama aku juga kayak kecap ikan iya gak sih kan kalau kecap ikan sama mirip-mirip soyu gitu Har iya enak banget aku suka banget aku suka kok Thailand juga basil yang gitu suka iya sama mango sticky rice iya terus yang papaya salad papaya salad kan enak iya enak banget pengen ke Thailand sama kita belajar bahasa Thailand terus kita kesalah aku kayaknya gak bisa kalau bahasa Thailand susah opong kak sawadika Bali itu indah pantainya iya Labuan Bajo iya sih tapi kan harus masih PPKM juga aku juga pengen tau aku kayaknya udah takut gila gitu kan kalau di rumah terus seharian iya nih sumpah ini kayak aku liat story-nya Cistila kayak enak banget gitu kayak nah dia kan lama kan bulanan lebih kan dia pas belum PPKM ke sana terus bawa mobil kan enak banget aman gitu terus dia di villa terus paling pantai doang gitu kan seru sih katanya mari belajar bersama Kak Siska oh bahasa Thailand ya oke nanti aku minta deh minta kalau Thailand susah ya tapi kayak mungkin bisa cuman kalau aku kayak enggak deh aku kayaknya pintar jadi bisa deh anjay yaudah aku mau bikin aku mau goreng-goreng dulu ya Har ya oke dadah minggu depan ya Senin Selasa Rabu Kami Satu Jumat kabarin dadah love you la 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 Terima kasih.